Halo guys, balik lagi sama gue Dinan dan kenapa kalian bisa ngeklik video ini kenapa kalian bisa nyari video ini dan ketemu di video ini mungkin posisinya kalian tuh habis putus atau minimal habis berantem sama cewek kalian atau pasangan kalian dan disini kalian posisinya walaupun habis putus, walaupun habis berantem tapi kalian pasti masih kepo dong tentang cewek atau pasangan itu bikin status apaan sih nah tapi gengsi juga dong pasti kalau misalnya kita habis putus masa kita masih kepoin statusnya dia sih nah disini aku bakal ngasih kita bicara gimana caranya supaya kita bisa kepoin status dia tetap ngeliat status dia tapi posisinya dia gak tau jadi aman dah, gak gengsi gengsi amat ya kalau menurut acaranya tonton terus videonya ya ya sebelum tonton jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau emang suka sama video ini langsung aja kita mulai ke caranya ya caranya yang pertama adalah kalian buka whatsapp nih kalian buka whatsapp kalian langsung aja masuk ke akun privacy setelan ya setelan setelan kalian masuk ke akun disini kalian klik privacy nah disini nih laporan dibaca langsung aja ya disini kan nih centangnya nyala ya ini kalian matiin aja nah otomatis kalau misalkan cember kalian pasangan kalian atau siapapun yang kalian benci bikin status kalian pengen kepo tapi gak mau ketahuan kepo ini gak akan ketahuan kita coba contohin ya ini misalkan nih handphone cewek lu nih cewek buat status nih di handphone ini nih namunnya lagi nah nih kita coba ya misalkan statusnya nanti warna nanti warna gak penting sih cuma gue suka warna ini bete gue misalkan kayak gini ya ini kita jadinya status dan kita kepoin di whatsapp gue yang ini nih belum bermain nih ada tulisannya kan si doi itu buat status isinya kita buka ya bete gue nah ini kan kebaca nih tapi kita cek nih di handphone cewek kalian atau pasangan kalian ini kita ketahuan gak kalau kita habis baca statusnya kita klik nah hasilnya ini nol ya ya handphone lu rupiah lagi untung udah selesai tutorialnya nah disini kita bisa lihat ya disini nol padahal gue udah ngeliat statusnya tadi pakai handphone gue tapi disini masih nol yang artinya gak ada yang ngeliat jadi kalian bisa kepo dengan tenang tanpa harus gengsi takut keteluan sama pasangan atau pacar kalian ya semoga mungkin video tutorial ini udah banyak yang tau tapi mungkin juga berguna bagi yang belum tau semoga bermanfaat kalau suka video sama videonya boleh like, comment, and subscribe tapi kalau misalkan gak suka kalian boleh banget untuk dislike video ini akhir kata sekian see you thanks bye